kita muter-muter dulu kesini tapi rambu-rambunya belum ada ya teman-teman ini poster padunya nih beneran Marlin disini nah disini deh di depan deh nah disini itu yang ke kanan itu menuju ke arah barat ya menuju ke arah Green Canyon 28 km batu karet 31 km di julang 25 km dan ini ke pantai barat ya jadi untuk tol gate ini atau untuk pintu gerbang masuk ini menuju ke arah langsung ke arah pantai barat dan sekarang info yang berlaku hari kemarin ya tanggal 8 April 2024 untuk tidak iya deh untuk tiket masuk ke pantai pangandaran itu ada kebijakan baru ya salah satunya yaitu untuk pintu masuk yang ini ini yang di depan kita ini pintu masuk utama atau tol gate 1 menuju ke pantai pangandaran disini diberlakukan jalur non-tunai artinya masuk ke sini itu tidak bayar uang secara cash tapi nanti disini teman-teman beli dulu tiketnya itu melalui kredit car melalui e-wallet tuh ada tuh ataupun pakai kris dana open pp ya atau kartu debit juga bisa ya tuh ada apa saja di bawahnya itu ada tuh tapi gak kelihatan kita bisa bayar jadi nanti masuk ke sananya teman-teman tinggal memberikan eh apa namanya ya memperlihatkan struk pembayarannya jadi ketika sudah transaksi nah bukti transaksi itu yang kemudian diperlihatkan disini nanti kalau masuk saya dekatkan ya nih jalur non-tunai jalur non-tunai pantai panggara jadi sekarang untuk kesini ini semuanya non-tunai terus gimana kalau tidak persiapan untuk non-tunai nah teman-teman kalau mau lewat sini berarti harus persiapan dulu ya bayar dulu tiketnya nanti kesini langsung diperlihatkan kalau umpamanya mau yang tunai nah teman-teman bisa lewat pintu gerbang yang lain yaitu pintu gerbang timur nanti saya lewat sana ya kemudian pintu gerbang Cikembulan yang tadi yang tadi saya opening di sana kemudian pintu pantai timur atau pintu Cikidang yang dekat jembatan merah itu jadi bisa lewat di sana ya kalau umpamanya mau tunai jadi untuk kesini diberlakukan sekarang secara keseluruhan untuk jalur non-tunai kalau kemarin-kemarin kan bisa tunai dan bisa non-tunai kalau untuk gerbang gerbang yang lainnya bisa umpamanya yang ke Karapiak ataupun ke arah Batu Karas Madasari itu bisa tunai dan non-tunai nah seperti itu teman-teman mudah-mudahan nanti kalau mau lewat jalan kesini mau lewat pintu gerbang kesini teman-teman persiapkan dulu dari jauh-jauh waktu ya dari sebelum masuk kesini sudah siap tiketnya pembelian tiketnya ya kemudian kemudian kemudian